Yang lagi, kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat persis seperti cara musuh Apakah terakhir, sangat sayang Kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat persis Seperti cara musuh Melebihkan saya sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat persis seperti cara musuh Melebihkan saya sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang kalau ada ibunya Kalau ada ibunya itu sangat sayang pada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu seperti cara ubudu Aku telah sholat persis seperti cara musuh Melebihkan saya sayang Alhamdulillah Dengan terlebih dahulu kita akan membaca Hukum rafikih jual beli dan harta haram Dan bagi anda yang sudah memilikinya Mulai halaman 4 Dengan subjudul hukum asalnya adalah Kemarin telah kita sampaikan bahwa Ada dua syarat yang saling berkebalikan Yang pertama adalah Kaedah yang berlaku dalam masalah ibadah Kaedah yang berlaku dalam masalah ibadah Hukum asalnya dilarang Kecuali jika ada panduan Nabi SAW Karena manusia tidak berakhirat Dan tidak tahu bagaimana caranya Agar dia bisa berbahagia di akhirat Sementara tujuan ibadah adalah Agar manusia punya bekal di akhirat Bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat Satu-satunya cara adalah Ikuti manusia di akhirat Yaitu para nabi Dan karena nabi SAW Maka cara agar kita Ikuti nabi Muhammad SAW Jika ada sebagian orang yang mengatakan Bahwa manusia punya kebebasan Untuk berkreasi dalam masalah ibadah Kalau kalimat ini dibenarkan Berarti manusia tidak butuh nabi Karena dia bisa berkreasi dalam masalah ibadah Sementara Yang Menjadi tugas utama para nabi adalah Menjelaskan kepada manusia Bagaimana cara Penghambaan kepada Allah SWT Sehingga kalau orang dikasih kebebasan Silahkan kamu beribadah sesuai dengan Keinginanmu sendiri-sendiri Sesuai dengan logika kamu Maka manusia tidak butuh nabi Adanya nabi menunjukkan bahasanya Untuk bagian ini adalah ranahnya nabi Dan bukan wunang manusia Berbeda dengan masalah muamalah Karena ini sifatnya adalah Berawal dari interaksi antara sesama manusia Maka dalam masalah muamalah Allah SWT memberikan kebebasan Kepada manusia untuk berkreasi Sehingga para ulama membuat kaedah Hukum asalnya mubah Kecuali jika ada tilil yang melarang Selanjutnya kita akan mempelajari Alasan dan latar belakang Kenapa hukum asal muamalah itu diperbolehkan Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 29 Dia lah dhat yang telah menciptakan untuk kalian Sekala sesuatu yang ada di muka bumi ini Kata Imam As-Sa'di rahimahullah Artinya dia ciptakan semua yang ada di muka bumi ini Untuk kalian Sebagai bentuk kebaikan dari Allah Dan kasih sayang yang diberikan untuk kalian Agar dimanfaatkan, dinikmati dan diambil pelajaran Sehingga ini menunjukkan bahwa Manusia dikasih izin oleh Allah Silahkan kalian manfaatkan isi bumi ini Mau digali dalamnya Mau dibangun atasnya Mau diambil airnya Atau dimanfaatkan pepohonannya Termasuk binatang yang ada di dalamnya Silahkan Karena Allah SWT mengatakan Bahwa Allah ciptakan bumi ini untuk manusia Sehingga apapun bagian dari alam ini Boleh dimanfaatkan oleh manusia Sehingga kita boleh memanfaatkan Saya boleh mengambil daun Saya boleh mengambil binatang Saya boleh mengambil apa yang ada di dalam bumi Saya boleh membangun apa yang ada di permukaan bumi Sesuai yang saya inginkan Karena Allah SWT telah mengizinkan Namun yang menjadi masalah adalah Bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia terhadap bumi ini Dibatasi oleh kepemilikan Dibatasi oleh kepemilikan Sehingga apa yang bisa saya manfaatkan Jawabannya adalah Apa yang kamu miliki Atau yang kamu mendapatkan izin untuk memanfaatkannya Dan manusia secara umum Bisa memanfaatkan barang itu Dengan dua cara Yang pertama dia dapatkan barang itu dari hasil usahanya sendiri Misalnya dengan cara mencari di alam Ada orang yang misalnya ke laut Kemudian dia mencari ikan lalu dapat sesuatu Atau dia mencari mutiara lalu dapat mutiara Itu menjadi miliknya dari hasil usahanya Atau orang yang menambang benda-benda yang ada di dalam tanah Lalu dia mendapatkan biji pasir Atau dia mendapatkan biji boksit Dia mendapatkan biji emas dan seterusnya Sehingga Dia bisa memanfaatkan barang itu karena dia memilikinya Atau yang kedua Dimiliki oleh orang lain Tapi saya bisa memanfaatkannya Dengan cara saya bertransaksi dengan orang itu Untuk cara yang pertama Manusia punya keterbatasan Untuk bisa mendapatkan perak Tidak mungkin saya harus menggali di dasar bumi Lalu saya dapat biji perak Kemudian saya olah Akhirnya jadilah perak Untuk bisa mendapatkan sebuah besi Saya tidak harus kemudian menggali tanah Lalu dapat biji boksit Kemudian setelah itu saya olah Dan jadilah besi Untuk bisa mendapatkan logam-logam yang lain Saya tidak mungkin bekerja sendiri menambang Maka Yang bisa saya lakukan adalah Yang paling mudah Bertransaksi dengan orang lain Yang paling mudah saya bertransaksi dengan orang lain Sehingga Untuk cara yang kedua itu lebih dominan Dibandingkan cara yang pertama Yaitu dengan cara bertransaksi Dengan orang lain Dan itulah bagian dari hikmah Allah SWT Allah ceritakan manusia Dengan Keahlian yang berbeda-beda Dan passion yang berbeda-beda Maka ada sebagian orang yang dia Cocok di bidang A Ada yang cocok di bidang B Ada yang cocok di bidang C Dan seterusnya Sehingga tidak ada manusia yang dia bisa hidup Dan mampu untuk memenuhi seluruh kehidupannya Maka dia butuh orang lain Tidak mungkin ada orang yang Beras dia usahakan sendiri Lauk dia usahakan sendiri Dicari sendiri Kemudian Baju nanti diusahakan sendiri Dia Panen kapas sendiri Lalu ditenun Akhirnya jadi benang Kemudian benangnya disusun Jadi basu Belum lagi kemudian Kebutuhan spiritual Baik yang sifatnya pendidikan Atau yang sifatnya Pendidikan agama Semua itu Butuh untuk dikerjasamakan Karena itulah bagian yang kedua Lebih dominan dibandingkan bagian yang pertama Cara mendapatkan hasil Dan manfaat bumi Dengan cara yang pertama Dan cara yang kedua Yang paling dominan cara yang kedua Karena cara yang pertama Hampir tidak mungkin Bisa dilakukan oleh manusia sendiri Cara yang kedua ini yang paling banyak Dan itu adalah Bermuamalah dengan orang lain Dan jika kita mengambil hak orang lain Tanpa transaksi yang dimenarkan Maka itu dilarang dalam syariat kita Karena ini termasuk diantara Kamu makan harta orang lain secara batil Allah Ta'ala berfirman Di surat An-Nisa Wa la ta'kulu amwalakum bil batil Ya ayuhalladzina amanu La ta'kulu amwalakum baynakum bil batil Illa antakuna tijaratan antarazim minkum Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian makan harta kalian Dengan cara yang batil Kecuali melalui perdagangan Yang saling ridho diantara kalian Baik Anda yang sudah punya buku Silahkan siapkan stabilo Tolong kasih highlight Stabilo Bagian Illa antakuna tijaratan antarazim minkum Kecuali melalui perdagangan Yang saling ridho diantara kalian Ada sebagian orang yang mengatakan Kenapa kalian melarang Kami mengambil keuntungan Dari transaksi utang piutang Kami yang ngasih utang Kepada si A Kepada si B Kemudian nanti kami minta cicilan Dengan ada kelebihan Ada margin Ini kan keuntungan Dan Allah Ta'ala Mengizinkan orang untuk Mengambil keuntungan Dari transaksi yang dia lakukan Dalilnya Surat An-Nisa Ayat 29 Yang tadi kita bacakan Wa la ta'kulu amwalakum Bainakum Bilbatili illa antakuna La ta'kulu amwalakum Bainakum bilbatili illa antakuna Tijaratan antarazim minkum Janganlah kalian makan Harta kalian Dengan cara yang batil Jangan kalian makan Harta sesama kalian Dengan cara yang batil Kecuali melalui perdagangan Berarti kalau kita melakukan Perdagangan duit Lalu kita dapat untung Masuk dalam Kategori yang diizinkan Dalam ayat ini Ini alasan Sebagian penggiat riba Sehingga Menurut mereka Yang penting kan Antaro dimingkum Saling rito Di antara kalian Dan kita tidak ada Paksaan kita Saling rito Nasabah ketika Ngasih bunga Dia rito Kami mendapatkan bunga Juga kami rito Sehingga kami melakukan ini Saling rito Kenapa kok dilarang Baik Dan ada salah satu Dai yang ada di Indonesia Yang sangat terkenal Menjadikan ayat ini Sebagai dalil Untuk itu Ya hukum asalnya kan Yang penting Saling rito itu halal Karena Allah katakan Kecuali melalui perdagangan yang saling rito diantara kalian Bisa kita kasih jawaban Yang dikecualikan oleh Allah disini adalah Tijarah Perdagangan Bukan akat riba Bukan akat riba Kalau riba saling rito Tidak masuk dalam kategori ayat ini Yang Allah kecualikan adalah Illa antakuna tijaratan Kecuali melalui perdagangan yang saling rito diantara kalian Dan riba itu bukan tijara Karena akat riba itu adalah akat irfak Akat yang berawal dari utang piutang Saya ulang Akat riba itu berawal dari akat utang piutang Dan akat utang piutang itu Okudul irfak Masuk dalam akat irfak Akat irfak itu membantu orang yang membutuhkan Bukan perdagangan Karena perdagangan itu dilakukan saling menguntungkan Sama-sama akat komersil Penjual dapat untung Pembeli dapat untung Pembeli dapat untung di mana? Dia bisa mendapatkan manfaat dari barang Yang dia beli Itu keuntungannya Coba kalau ada orang misalnya Butuh HP Sementara satu kota gak ada yang jualan HP Dia bingung Akhirnya dia cari di luar kota Sampai dia usaha Untuk melakukan safar Agar bisa mendapatkan barang yang dia inginkan Menunjukkan ketika dia dapat barang itu Adalah keuntungan bagi dia Sehingga ketika dia dapat HP Dengan harga misalnya 3 juta Dia membayar 3 juta Penjual untung Dapat margin dia Pembeli untung gak? Untung Kenapa? Dia mendapatkan barang yang dia inginkan Sehingga Yang dikecualikan oleh Allah disini adalah Tijarah, perdagangan Dan bukan transaksi riba Dan Allah ta'ala tegaskan di surat Al-Baqarah Bahwa riba dan jual beli itu kontras Dua hal yang saling bertentangan Sebagaimana yang Allah firmankan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba Maka saling ridho disitu adalah Saling ridho untuk transaksi tijarah Transaksi jual beli Atau transaksi sewa-menyewa Atau transaksi yang saling menguntungkan Yang dilakukan saling ridho Bukan transaksi riba yang saling ridho Kalau transaksi riba yang saling ridho Tidak masuk dalam cakupan ayat Ini kesalahan sebagian orang Yang mereka ingin membela riba Namun menggunakan Ayat yang tidak pada tempatnya Selanjutnya Kita masuk dalam sub Pembahasan tentang Yang haram itu sedikit dan terbatas Disamping syariat memberikan Kehebasan bagi manusia Untuk melakukan transaksi Syariat juga memberikan batasan Beberapa bentuk transaksi Yang dilarang Silahkan kalian berkreasi Untuk melakukan akad apapun Yang penting kamu tinggalkan A, B, C, D Kenapa ini yang ditinggalkan? Karena ini melanggar Aturan Allah SWT Seperti Disitu ada unsur kedoliman Atau yang kedua Disitu ada unsur goror Yang memicu terjadinya sengketa Atau yang ketiga Ada transaksi riba Yang itu dilarang Dalam syariat kita Sehingga Syariat melarang Karena ada unsur-unsur Yang membahayakan Bagi kehidupan manusia Namun Karena Keterbatasan logika manusia Dan sifat tamak mereka terhadap harta Sehingga terkadang mereka Tidak tahu bagian mana yang halal Tidak tahu bagian mana yang harum Disitulah syariat menurunkan aturan Ribai itu Kalau di logika Nanti jadinya seperti tadi Yang penting kan saling ridoh Jadi tidak jadi masalah Itu karena Keterbatasan logika manusia Meskipun bisa jadi Dia dianggap sebagai orang yang Cerdas dari sisi ilmu dunia Seperti orang-orang kafir Di dunia barat Yang mereka membawa Transaksi riba Dan mengajarkan transaksi riba Kepada kaum muslimin Yang ada di daerah timur Atau seperti yang dipraktekan oleh orang-orang Yahudi Secara logika Sogok itu Mungkin bagi sebagian orang Hal yang biasa Yang penting kan ikhlas Saling untung Anda butuh Saya butuh Anda Sebagai vendor yang mau mengajukan proyek Anda butuh Agar proyek Anda Diloloskan Saya juga butuh Ketika saya bisa mendapatkan Sebagian uang dari Anda Lalu kita transaksi Transaksinya di bawah meja Amplop Yang isinya uang yang tebal Dikasihkan ke saya Anda butuh Saya butuh Secara logika Tidak ada yang dirugikan di sini Kenapa? Karena Kita sama-sama butuh Tapi itu dilarang dalam syariat Dan akan memberikan pengaruh buruk Yang besar di masyarakat Ketika itu dibiarkan Meskipun kadang pengaruh buruk yang besar ini Tidak disadari oleh manusia Di bagian inilah syariat memberikan aturan Sebagai contoh Misalnya di sini saya sebutkan Transaksi riba bagi sebagian masyarakat Riba bukan termasuk kedoliman Selama dilakukan saling ridol Angkapan ini berasal dari keterbatasan mereka Dalam memahami definisi kedoliman Padahal jika transaksi riba ini dibiarkan Akan timbul kerusakan yang sangat besar di masyarakat Nah Untuk bisa menghalangi terjadinya situasi seperti itu Syariat memberikan aturan Ini dilarang Meskipun menurut kamu itu benar Meskipun menurut kamu itu sejalan dengan logika Karena kalau ini dibiarkan Nanti efek sampingnya akan sangat buruk di tengah masyarakat Demikian pula goror Di zaman sekarang banyak sekali dilestarikan goror Seperti transaksi asuransi Hampir semua properti di sekitar kita bisa dijadikan objek asuransi Sampai kaki diasuransikan Kakinya pemain bola Sampai tangan diasuransikan Sampai sepeda diasuransikan Kadang Di satu unit kendaraan Itu tidak semuanya diasuransikan Apa yang diasuransikan Mesinnya saja Diasuransikan Jadi ada asuransi khusus mesin Ada asuransi khusus bannya Rodanya Ada asuransi khusus kacanya Masya Allah Jadi detail bagian ini diasuransikan Yang ini diasuransikan Terutama yang disitu ada potensi terjadinya Kecelakaan Termasuk juga para Pemain-pemain olahraga Pemain sepak bola Kakinya diasuransikan Kenapa tidak kepalanya Kadang tangannya yang diasuransikan Sehingga kalau kecelakaannya terjadi Bukan pada kaki Tidak bisa diklaim Dan mereka Menganggap ini hal yang biasa Karena saling menguntungkan Saya untung Anda untung Maka Allah Ta'ala menurunkan Bimbingan untuk manusia Menjelaskan bagian mana yang harus dihindari Berikut batasan masing-masing Namun dari sekian batasan yang diberikan oleh Allah Kita perlu memahami Bahwa yang halal itu Lebih dominan dibandingkan yang haram Yang halal lebih banyak dibandingkan yang haram Karena hukum asal Transaksi itu halal Kecuali yang diharamkan Sehingga kita punya kaedah seperti ini Hukum asal jual beli adalah halal Hukum asal muamal adalah halal Kecuali yang diharamkan Kalimat setelah kecuali itu Pasti lebih sedikit dibandingkan sebelum kecuali Misalnya kalau saya membuat kalimat seperti ini Di MIPS Madinah Islamic Primary School Tempat kita live ini Sebuah sekolah SD Islam terpadu Terdaftar misalnya 50 siswa Dalam pertemuan yang pertama Semua siswa hadir Kecuali 49 Berarti yang hadir cuma satu orang Satu anak Kalimat ini salah atau benar? Terdaftar 50 siswa Semua siswa hadir Kecuali 49 Secara bahasa kalimat ini tidak benar Kenapa? Karena yang disebutkan setelah kecuali Lebih banyak dibandingkan yang dikecualikan Harusnya kalimatnya adalah Tidak ada siswa yang hadir Kecuali satu orang Nah itu betul Karena kalimat setelah kecuali Seharusnya lebih sedikit dibandingkan yang dikecualikan Sehingga kalau ada pernyataan Hukum asal muamalah adalah halal Kecuali yang dilarang Berarti Yang dikecualikan itu lebih sedikit dibandingkan yang Kata yang jatuh setelah kecuali Lebih sedikit dibandingkan yang dikecualikan Dan itu kaedah yang diberikan oleh para ulama Mengacu kepada Banyaknya dalil yang menunjukkan bahasanya Hukum asal muamalah adalah mubah Maka kalau sampai ada orang yang mengatakan Setelah saya ngaji Setelah saya belajar masalah muamalah Setelah saya mendengar kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustadz Irwandi Atau Ustadz Arifin Badri Atau Ustadz Khalid Samhudi Atau beberapa asatidah yang lainnya Yang mereka membahas masalah fikir muamalah Kayaknya kok jadi serba terlarang Yang ini tidak boleh Ini riba Ini goror Ini haram Ini dilarang Kamu resign sekarang Kayaknya kok serba terlarang Jadinya kok serba tidak boleh Bisa jadi Komentar seperti ini Muncul karena dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama adalah Karena saking banyaknya Transaksi haram yang dia lakukan Dia melakukan transaksi riba Dia juga melakukan transaksi goror Di asuransi Asuransi A, asuransi B, asuransi C Belum lagi sumber pendapatannya Dari hasil yang haram Misalnya dia bekerja Di dunia yang terlarang Apa misalnya Dia seorang programmer Tapi mendapatkan klien dari Lembaga-lembaga ribawi Belum lagi Ketika dia bermuamalah Dia kadang mengambil Sebagian hak orang lain Kadang dia sogo Ketika dia mau menang tender Saking banyaknya transaksi yang Dia langgar Begitu dia mengenal Bagian kebenaran Dalam masalah muamalah Dia merasa Kayaknya kok banyak yang dilarang Yang ini dilarang Ini dilarang Ini dilarang Karena saking banyaknya Transaksi yang dia langgar Seharusnya dia bersyukur kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan Bimbingan kepadanya Dengan Allah Pertemukan dia Dengan kajian Yang membahas Masalah halal haram Bikin muamalah Coba kalau dia dibiarkan Seperti ini Sampai mati Berarti Sampai dia Meninggal dunia Dia belum punya Kesempatan Untuk mau bertobat Terhadap harta haram Yang dia dapatkan Karena dia Tidak merasa bersalah Padahal dia telah melakukan Setumpuk Dosa-dosa yang dilarang Dalam bermuamalah Mulai dari riba Goror Sogok Mungkin dia juga Menarik pajak Yang tidak benar Transaksi yang dilarang Akhirnya banyak sekali Pelanggaran yang dia lakukan Sementara dia tidak punya Kesadaran Kalau itu dilarang Atau kemungkinan yang kedua Kemungkinan yang kedua adalah Suudhan kepada syariatat Allah Ta'ala Sehingga ketika ada orang Yang berkomentar Jadi orang muslim Itu repot Apalagi kalau kita Sudah mau belajar sunnah Belajar mengenal Halal haram Nanti lebih repot Banyak yang dilarang Bisa jadi ini adalah Suudhan kepada Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lebih banyak yang Diperbolehkan Dibandingkan yang dilarang Tayyip Sehingga Kita perlu meyakini Bahwasannya syariat itu Memberikan kelonggaran Dalam masalah ini Dan memberikan kemudahan Bagi Kau muslimin Dan umat manusia Sementara ketika Ada orang yang Merasa bahasanya Aturan syariat itu Mempersulit Aturan syariat itu Membuat kita jadi Susah bergerak Ini Mohon untuk dihindari Semaksimal mungkin Karena bisa jadi itu Suudhan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selanjutnya Kita akan membahas Tentang Poin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak menciptakan Akat Berawal dari Pertanyaan begini Ada gak Akat yang sesuai Sunnah Pak Ustadz Sebutkan satu Contoh Akat yang Sesuai Sunnah Kalau misalnya Kita disuruh Untuk menyebutkan Sebutkan contoh Solat yang Sesuai Sunnah Kita bisa ceritakan Solat yang Sesuai Sunnah Itu seperti ini Sebelum solat Apa yang harus Dikerjakan Ketika Takbiratul Ikhram Cara takbiratul Ikhram Yang benar Kayak gimana Kita bisa ceritakan Kenapa Ada banyak sekali Dalil Yang dijelaskan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang bagaimana Cara solat Yang sesuai Sunnah Tapi kalau kemudian Pertanyaannya Kita ganti Seperti apa sih Akat yang sesuai Sunnah Dalam arti Akat yang Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sebelum Ada Nabi Orang gak tahu Jawabannya Kita tidak menemukannya Kalau ada orang Yang mengatakan Ada Akat yang sesuai Sunnah Apa itu Akat utang Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah utang Berarti Kita boleh membuat kesimpulan Dianjurkan Bagi kaum Muslimin Untuk utang Dalam rangka Melestarikan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu kesimpulan ini Tidak kita terima Gimana utang kok Dianjurkan Padahal utang itu Sesuatu yang seharusnya Dihindari Ada akat yang sesuai Sunnah Apa itu Akat Berdagang Akat Mudoroba Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah menjadi Mudorib Menjadi Mudorib Sementara yang menjadi Sahibul Mal Pemodalnya adalah Khadijah Sampai akhirnya mereka menikah Kita juga tidak setuju dengan ini Kenapa Mudoroba Itu bukan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mudoroba sudah ada Sejak zaman Jailia Sehingga Andaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak diutus oleh Allah Masyarakat sudah bisa melakukannya Artinya akat itu sudah ada Sebelum ada Islam Sebelum Ada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga kesimpulannya Tidak ada akat yang sesuai Sunnah Karena akat itu bagian dari masalah Mu'amalah Dan untuk urusan dunia Seperti kemarin kita sampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Antum a'lamu biumuri duniakum Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian Sehingga silahkan melakukan kreasi akat apapun Disini saya sebutkan beberapa kasus mu'amalah Di masa silam Di masa sahabat Yang ini menjadi bukti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Tidak menciptakan akat Dan tidak mengajarkan akat Namun yang terjadi adalah Beliau menjumpai akat dilakukan oleh masyarakat Salah satunya Misalnya Yang pertama Anda yang punya buku silahkan buka alaman 8 Tentang transaksi salam Transaksi ini Baru dijumpai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau hijrah ke Madinah Karena di Mekah Masyarakat tidak terbiasa dengan transaksi salam Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas Radul Al-Humma Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba di kota Madinah Dalam riwayat yang lain Sementara masyarakat mereka melakukan transaksi salam Untuk kurma Dalam riwayat yang lain Untuk buah-buahan Untuk kurma Untuk waktu selama satu tahun Dua tahun Tiga tahun Dalam waktu selama Satu tahun Dua tahun Atau tiga tahun Maksudnya begini Transaksi salam itu kan Nanti kita akan bahas Jual beli Dimana Pembayaran dilakukan secara tunai Sementara barangnya menyusul Nanti Nah di masa silam Di masa sahabat Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiba di kota Madinah Orang itu melakukan transaksi kurma Bayarnya sekarang Kurmanya tahun depan Bahkan ada yang dua tahun lagi Bahkan ada yang sampai tiga tahun Dan itu baru dijumpai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di Madinah Lalu bagaimana sikap beliau Coba kita lihat Siapa yang melakukan transaksi salam pada kurma Maka silahkan dia lakukan Dengan takaran yang jelas Timbangan yang jelas Sampai batas waktu yang jelas Coba kita lihat Siapa yang menciptakan transaksi salam Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jawabannya tidak Kenapa Transaksi itu sudah ada sebelum beliau Datang di kota Madinah Kemudian beliau ketika datang di kota Madinah Beliau jumpai transaksi itu di tengah masyarakat Ini menunjukkan bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan orang yang menciptakan transaksi salam Tayyip Lalu apa yang beliau lakukan Beliau hanya memberikan batasan Agar transaksi salam ini terbebas dari ghoror Karena itu beliau sebutkan Silahkan dilakukan Tapi takarannya jelas Timbangannya jelas Kalau memang ditimbang Dan batas waktunya harus jelas Setahun Dua tahun Sekian bulan Silahkan Tapi kalau membayarnya sekarang Barangnya kapan Pak? Ya gampang lah pokoknya nanti Selamat dajjal belum muncul InsyaAllah saya kasih Ini batasan tidak jelas Selamat dajjal belum muncul InsyaAllah saya kasih Subhanallah Lah kapan? Ya Wallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh kayak gitu Di Sleman Ada daerah bagian lereng Merapi Yang disitu banyak kebun salak Orang melakukan transaksi salam Pak saya mau beli salak satu kintal Kapan diserahkan? Pas Merapi meletus Karena erupsi Merapi itu Memang ada ritmenya Katanya setiap lima tahun sekali Tapi Tidak jelas Kadang erupsi Kadang tidak Nanti kalau erupsi Merapi Silahkan diantar Karena kalau sudah terjadi erupsi Panen gagal Sehingga salah harganya mahal Praktik ini tidak boleh Kenapa? Batas waktunya tidak jelas Sehingga Bisa memicu terjadinya Goror Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kasih arahan Agar tidak terjadi goror Demikian pula Kasus yang lain adalah Jual beli araya Jual beli araya Di buku saya sebutkan Menukar kurma kering Yang ada di tangan Dengan kurma basah Yang masih ada di tangkai Di pohon Dengan cara Prediksi Perkiraan Dan ini jelas riba Karena pasti ada selisih Yaitu selisih Kuantitas Sebelum Islam datang Di kota Madinah Transaksi ini biasa dilakukan oleh masyarakat Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang Beliau memberikan ruhsah keringanan Boleh Namun maksimal Untuk di bawah lima wasak Dan satu wasak Adalah 60 sok Lima wasak Berarti Tiga ratus sok Tiga ratus sok itu kurang lebih Tujuh setengah kintal Sehingga untuk transaksi Araya Yang itu diperbolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan untuk transaksi Araya Dengan cara ditakar Atau dengan cara diprediksi Selama dia di bawah lima wasak Hadisnya Muttafak Alay Diwayat Bukhari Muslim Jawabannya boleh Untuk transaksi Atau transaksi Araya Hukumnya boleh Tapi di bawah lima wasak Siapa yang menciptakan transaksi Araya Bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi sahabat sudah melakukan itu Atau masyarakat sudah melakukan itu Sebelum beliau datang ke kota Matina Jadi ceritanya begini Kurma itu bisa disimpan dalam waktu setahun dua tahun Ketika dia dalam kondisi kering Ketika dia dalam kondisi kering Ada orang yang pingin kurma basah Rutop Dan rutop itu biasanya dijadikan sebagai Lalapan Untuk mereka yang baru saja makan daging Terutama daging yang amis Yaitu daging onta Sehingga ketika orang misalnya butuh rutop Sementara dia tidak punya dinar atau tirham Yang bisa dilakukan adalah menukar Kurma kering dengan kurma basah Dan kita punya kaedah Kurma dengan kurma Itu sebagaimana Gandum dengan gandum Sebagaimana Beras dengan beras Dia harus sama kuantitas Dan dilakukan dari tangan ke tangan Agar tidak terjadi riba fadl dan riba nasia Kering ditukar dengan basah Basah ini kalau kering susut Sehingga ketika ini dijadikan atau dilakukan pertukaran Maka kuantitasnya pasti tidak sama Dan itu bisa menyebabkan Terjadinya riba fadl Tapi diizinkan oleh Nabi SAW Dikasih roh Kenapa Masyarakat ketika itu sangat membutuhkan transaksi ini Sebab kalau semuanya harus sama Maka nanti tidak jadi makan rutop Karena harus nunggu kering dulu Yang kering tidak mungkin dibuat basah Yang basah bisa dibuat kering Sehingga kalau transaksinya harus sama kuantitas persis Tidak mungkin dia bisa makan rutop Maka dikasih keringanan oleh Nabi SAW Orang datang ke kebun kurma Pak saya mau beli rutop itu Saya membayar pakai kurma kering Satu mud Dikasihkanlah kurma kering Satu mud Diambil satu tandan Itu boleh Meskipun Secara Takaran Ini bisa jadi akan berbeda Dalam rangka untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Intinya di posisi ini Nabi SAW Hanya menjelaskan tentang aturannya Tapi beliau tidak menciptakan akadnya Karena itulah Tidak ada Sekali lagi Tidak ada istilah akad yang sesuai sunnah Dalam arti Orang ketika melakukan transaksi Tidak disyaratkan Dia harus tahu nama transaksinya Sehingga misalnya Si A Melakukan akad dengan si B Banyak orang yang tidak tahu Apa nama akad ini Contohnya Anda daftar umroh Daftar Ke sebuah travel Pak saya mau ikut umroh Kapan berangkat yang paling cepat Insya Allah besok Desember Kami ada keberangkatan Di tanggal 30 Desember Harganya sekian Rinciannya sudah ada Anda dikasih brosur Ada harga Ada hotel Ada pesawat Kemudian itinerary perjalanan Termasuk juga Berapa lama Anda akan disana Harga sekian Baik Ini DP nya berapa Kalau mau daftar DP nya 50% Anda langsung bayar 50% Pertanyaannya Akad apa yang dilakukan Wah saya tidak tahu namanya Pak Yang jelas pokoknya saya mau berangkat umroh Anda kan melakukan akad sebelum berangkat umroh Iya betul Tapi akad apa yang Anda lakukan Tidak tahu saya Saya tidak akad seperti ini Nanti jangan-jangan akad Anda tidak sesuai sunnah Karena tidak tahu namanya Bukan syarat Sebuah akad harus tahu nama Dan bukan syarat harus Sesuai sunnah Karena Nabi SAW Tidak menciptakan akad Yang penting Ketika Anda melakukan akad Anda yakin Tidak ada Unsur Pelanggaran Tidak ada Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Jangan terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.